dan kalau kawak ketika berdoa menghadap Qiblat waraf'ul aidi dan angkat tangan jangan pindah pembualan berdoa kadang mau mengangkat tangan kain aja berdoa kadang mau mengangkat tangan gengsi angkat tangan angkat tangan sebagai seorang hamba Nabi Muhammad aja bila sirin mengangkat tangan itu dikatakan sampai putihnya ketiak sirin itu kelihatan mencontohkan kepada kita umat dan terakhir adab berdoa jadi adab supaya doa kita kabul yang pertama yang pertama pertama adalah memperhatikan waktu-waktu yang diharapkan waktu itu adalah waktu doa kabul jadi diantaranya ketika hujan turun diantaranya ketika kita berada di majlis zikir majlis ilmu diantaranya ketika kita berada di malam jumat di hari jumat habis asar jumat atau ketika atau ketika kita berada di malam laylatul qadar atau berusaha mencari waktu-waktu yang istimewa dan kalau bisa berudu waktu berdoa dan sembahyang dulu kenapa? karena dengan salat ujar Allah kita menjadikan salat sebagai wasilah wat-tawbah dan betawbad was-stikbalul qiblah dan kalau kawak ketika berdoa menghadap qiblah waraf'ul aidi dan angkat tangan jangan pindah pembuelan berdoa kadang mau mengangkat tangan kain aja berdoa kadang mau mengangkat tangan gengsi mana mengangkat tangan angkat tangan sebagai seorang hamba nabi muhammad aja bila sirin mengangkat tangan itu dikatakan sampai putihnya ketiak sirin itu kelihatan mencontohkan kepada kita umat nangkaitu behimat kita bersandar kepada Allah ta'ala dan kemudian ma'akui dosa dan kekurangan dan bukalah doa itu dengan memuji Allah dan bersalawat kepada nabi muhammad s.a.w dan hendaklah ini meletakkan salawat kepada nabi di tengah-tengah doanya jangan ditinggal salawat kepada nabi diriwayatkan daripada imam abu daud nabi bersabda ini cerita ada seorang sahabat ya du'u ini berdoa kepada Allah lam yumajidillah walam yusalli ala nabi ini kadam memuji Allah dan kadam bersalawat kepada nabi langsung aja ya Allah tolong ulah Indonesia di leg kedua menang lawan Thailand langsungkah itu meminta anjil hadah summa da'ahu faqala lahu awli qalihi ida salla ahadukum fal yabda bitahmidi rabbihi hwasana alih summa yusalli ala nabi summa yud'u bimasha ujar nabi lain kali bila bedoa aja nabi satu ikam puji-puji dulu Allah kan ke situ ikam kalau meminta puji-puji aja yang diminta ini kayak kita meminta sesuatu lawan orang kita puji-puji orang itu dulu kayaknya kita meminta kepada orang puji-puji Allah ta'ala nang kedua ujar nabi jangan lupa kamu bersalawatlah kepada nabi jangan lupa bersalawat nah imbah itu ujar nabi apa ujar nabi summa yad'u bimasha imbah itu silahkan berdoa apa nang hendak aturnya artinya jaminan itu bimasha ay bimasha da'i nih tasarah nang berdoa aja lagi apa nang diminta selamainya membesarkan Allah dalam doanya selamanya mau bersalawat kepada nabi Muhammad maka besar kemungkinan doanya akan Allah kabulkan di setiap awal dan akhir doa jepit dengan salawat kepada nabi ujar guru bahari ujar guru umpama kita memberi hadiah hadiah itu di atas kita andak salawat kepada nabi kita bakal nyurung lawan Tuhan ini kan doa ini jaka dalam tanda kutip proposal kita menjulung ke Tuhan kalau bila Allah mengabulakan tasarah sidin bila kada sarah sidin cuma diproposal julung ayo dulu pasti diterimalah mudahan diterima karena sidin pemurah cuma jakanya kawadi proposal itu paling atas surung nabi jadi nabi Muhammad itu diandak paling atas makanya kita bersalawat jelung lawan nabi salawat apa kata sarah pian sebelum meminta hajat jadi salawat kepada nabi antak di atas nah imbah itu hajat kita selip di bawahnya di bawah salawat imbah itu hajat macam-macam berlapis-lapis hanya terakhir tutup lagi dengan salawat jadi hajat kita ini dikapit oleh salawat lalu disurung ke Tuhan amun salawat Allah pasti terima lamun doa di tengahnya bang dipisah Tuhan kah hasya Allah kadakah itu bila Allah nerima diterima Tuhan semua ini atas ini bawah ini salawat kepada nabi ini salawat kepada nabi nah salawat di muka belakang selipakan ampun kita di tengah selipakan di tengah nah julung bila diambil salawat ini masuk di dalamnya doa kita kalau salawat kepada nabi mungkin ditolak Tuhan mun salawat kepada nabi mungkin ditolak Tuhan mun doa kita jangan saja seorangan saja boleh jadi Allah kadakah mengabulkan tapi begitu nabi dibawa-bawa Allah akan mengabulkan nah kemudian kalau bisa pulang dan jangan berdoa segin diri seorang bawa orang lain bawa orang jangan berdoa segin diri seorang saja wallah